Keputusan adalah kita semua tetap bekerja dan mendukung paslon nomor tiga, Ganjar dan Mahfud. Tapi saya memantau di kabinet ini situasinya masih kondusif dan tetap bekerja. Walaupun banyak ponjang ganjing, tapi dengan keputusan akhir dari Pak Mahfud untuk mundur, ini makanya menurut saya akan ada kejelasan untuk Bu Deputi juga karena selama ini juga bekerja dan membantu kampanye secara full time, apalagi mendampingi Pak Mahfud, makanya mungkin 13 hari terakhir itu keputusan yang diambil, perlu kita hormati. Ini disebut dari kondisi Bu Risma yang menyatakan tidak nyaman saat berada di kabinet itu rapat-rapat juga tidak nyaman, Saya tidak bisa berkomentar untuk Bu Risma, tapi saya rapatnya masih kondusif situasi seperti biasa, tentunya ada pembicaraan tentang politik, tapi kita sama-sama sudah punya pilihan dan tugas masing-masing, dan kita hormati pilihan dan tugas masing-masing tersebut. Terima kasih.